Kalau sebagian ulama mengatakan negara islam itu pertama adalah negara yang sebagian besar penduduknya adalah muslim Indonesia sudah masuk di situ Negara islam adalah negara yang tazharu fihi syara'i ul islam Yang bisa ditampakkan syiar islam secara terbuka Dicontohkan oleh imam nawawi solat lima waktu Di Indonesia ini bukan hanya solat lima waktu Solat-solat sunnahnya pun bisa secara terbuka Banyak majlis-majlis tahajud bersama Bahkan tidak seperti yang ada di Saudi, di Mesir, dan negara-negara yang lain Bahwa Los Peker Masjid itu hanya berbunyi ketika azan Di Indonesia tidak sedikit Los Peker yang sudah bunyi setengah jam sebelum azan Walaupun di situ tidak ada orang Nyala Los Peker Ngaji panjang, habis itu panjang Di mana mau lihat? Pergi ke Turki, coba dengar di situ Ada tidak? Sebelum solat itu ada ngaji, 10 menit setelah solat ada ngaji Tidak ada Ada tidak majlis taklim yang menggunakan speker masjid Setelah misalnya Zohor kemudian pakai speker pengajian Atau setelah maghrib di Turki, di Mesir, di Saudi Ada Kalaupun pengajian itu ada, dia pakai speker dalam Tidak menggunakan speker luar Jadi jangan Termakan oleh hasutan bahwa di Indonesia ini kita berislam susah Tidak Ruangnya sangat lebar Kesempatannya sangat luas Bahkan kita sendiri yang sering tidak mampu menggunakan kesempatan dan ruang itu Terima kasih telah menonton!